bahas tentang dua hal, yang pertama tentang bahasa pemrograman Elixir dan juga framework-nya yaitu Phoenix untuk membuat aplikasi web. Mungkin untuk di Indonesia mungkin gaungnya tidak begitu terdengar, tapi banyak fansnya yang jumlahnya tidak sebanyak bahasa-bahasa yang lain tapi cukup loyal juga. Dan terbukti dengan beberapa hari yang lalu ada survei Stack Overflow, Elixir adalah bahasa pemrograman yang paling disukai, nomor dua di bawahnya Rush. Dan Phoenix menjadi framework yang nomor satu yang paling disukai. Jadi kita akan lihat sama-sama, kita akan belajar sama-sama pagi hari ini. Mudah-mudahan teman-teman juga dapat insight dan dapat alternatif teknologi untuk membangun aplikasi web yang handal. Oke, jadi Phoenix Framework ini apa? Ini adalah sebuah framework modern yang bisa digunakan untuk membangun aplikasi web yang sifatnya interaktif, atau kita juga bisa membangun API, backend. Dan Phoenix ini mudah didistribusikan sehingga kita bisa membangun sistem yang terdistribusi. Phoenix ini menerapkan pattern atau pola model view controller yang biasa juga teman-teman sudah familiar ya harusnya ya dengan framework-framework yang lain. Dan dibangun dengan bahasa pemrograman Elixir. Dan kalau kita mau bandingkan dengan framework yang di bahasa yang lain, misalkan ini selevel dengan Ruby on Rails, Python, Django, ataupun PSP Laravel. Jadi framework-nya lengkap, full stack gitu ya istilahnya. Semua sudah disediakan, kita bisa dengan cepat produktif, sudah disediakan generator juga, jadi memudahkan kita tanpa harus mengetikan terlalu banyak kode boilerplate. Terima kasih telah menonton!